Kerapnya terjadi kecelakaan kapal di wilayah perairan Jambi. Basarnas Jambi melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait untuk menyusun rencana kontingensi ini. Rapat koordinasi ini dihadiri langsung Direktur Operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Brigjen TNI Marinir, Wur Jantau. Langsung kita tengok nih di pantauan Bang Jek. Basarnas Jambi bersama BBBD Provinsi Jambi, Polda Jambi, TNI, dan instansi terkait lainnya menyusun dokumen rencana kontingensi sebagai persiapan penanganan kecelakaan sungan yang tersebar di Jambi. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kontingensi yang dilaksanakan Basarnas Jambi yang dihadiri langsung Direktur Operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Brigjen TNI Marinir, Wur Jantau. Rapat kontingensi ini diperlukan untuk menyusun kesiap siagaan rencana dan sinergitas dalam menangani bencana dan kecelakaan di perairan Jambi, khususnya di Sungai Batanghari. Setidaknya dalam catatan Basarnas Jambi, sepanjang tahun 2021-2022, telah terjadi 11 kali kecelakaan kapal, sehingga rapat koordinasi ini harus dilaksanakan. Memang secara khusus untuk membuat rencana kontingensi. Rencana kontingensi ini untuk menghadapi atau rencana tindak menghadapi hal yang kedatatan. Nah, kali ini memang khususnya kepada kecelakaan di Sungai Batanghari, karena kita tahu kota Jambi ini didominasi oleh transportasi laut di Sungai Batanghari, sehingga kita melihat ini cukup penting untuk kita buat rencana kontingensi. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.